Duh, harus pindah tempat, tapi aku full schedule. Keburu gak ya? Mepet banget lagi. Hai, Mimi's here. Jadi di depan studio aku tuh lagi ada hajatan gitu loh. Dan caranya tuh tutup-tutup jalan gitu. Dan aku gak enak karena semua klienku tuh rata-rata bawa mobil semua. Mereka gak bisa parkir di depan studio aku. Bener-bener aku harus cepet-cepet cari tempat yang oke. Dan mindahin semua klien aku kesana. Untungnya aku dapet tempat yang oke banget dan tepat waktu gitu. Udah gitu tempat ini tuh deket banget sama studio lama aku. Setelah aku oke dengan tempatnya, aku langsung kontak ke semua klien aku. Selama dua hari buat pindah kesini sementara. Untungnya semua klien aku tuh pengertian banget. Dan mereka oke buat dipindahin kesini. Jujur, pindahannya itu sih yang repot. Tapi setelah ngeliat tempatnya, karena mungkin masih baru gitu ya. Jadi oke banget, cozy banget, dan luas banget gitu untuk harganya. Makanya aku langsung, wah ini enak sih buat tempat aku sementara. Kebetulan karena dua hari ini tuh tato-nya termasuk tato-tato kecil. Jadi aku masih bisa santai di tempat ini dan menikmati semua fasilitasnya. Dan di tempat ini, di bawahnya ada cafe gitu. Jadi buat temennya klienku yang mau nunggu, bisa duduk di cafe juga. Menurut aku ini kayak nilai plus banget sih. Nah ini di hari pertama, aku ngerjain tiga klien. Tapi aku lupa buat videoin klien pertama. Ini hasil klien yang kedua, di hari itu. Dan yang satu lagi itu, tato bunga. Ini sebelum diwarnain. Dan ini setelah diwarnain sedikit. Dan setelah aku nato, aku me time nonton anime. Aku pindah kesini.